selamat menikmati seperti ini untuk harganya itu 200 ribuan tepatnya 220 belum ditambah ongkos kirim keren ya seperti ini lambang api dan tengkora untuk putaran yang di samping itu gelap terangnya kaca ini mengaturnya di samping seperti ini bisa teman-teman sesuaikan tergantung kebutuhan oke kita akan lihat kaca yang ada di dalam untuk tombol yang ada di sebelah kiri itu tombol sensitivitas ada low dan high tinggal kita sesuaikan mana yang kita butuhkan bisa disesuaikan terus yang sebelah kanan itu delay jadi teman-teman kalau mau ngelas bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk tombol-tombolnya mana yang sesuai untuk kebutuhan kita untuk kacanya seperti ini ada hijau-hijau oke keren ya helm last otomatisnya oh iya hampir lupa ini untuk pengaturan kekencangan pengingkat kepala terus yang di belakang itu untuk kebutuhan kepala besar atau kecil ini bisa diatur disini oke kita akan tes ini saya menggunakan trapolakoni 140 ampere kita tes aja di 110 itulah hidup semoga percobaan kita akan tes disiku kita pasangkan dulu masanya lalu kita menggunakan kawan last nico 2,6 kita akan last dulu tanpa menggunakan helm terang ya jelas sekali apinya nanti kita akan bedakan bagaimana kalau kita menggunakan helm selanjutnya kita akan menggunakan helm atau dark atau helm otomatis warnanya hijau seperti ini kesenggol saja langsung gelap oke kita akan tes cepat sekali ketika ada cahaya dia langsung gelap helm last seperti ini cocok sekali untuk para pengguna tukang last pemula karena tidak perlu repot oke bersekian detik sudah gelap lalu langsung terang mantap oke teman-teman semuanya sekian dulu video kali ini semoga informasi ini bermanfaat demikian jangan lupa like dan subscribe mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah demikian saya Ihidi wabilih tau ping walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.